Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan Saya Azizah Nurlaili dari Divisi PSDF Ingin menjelaskan tentang pentingnya mengenalkan membaca buku pada anak sejak dini Seperti yang telah kita ketahui bersama Menenamkan berbagai macam pengetahuan pada anak sejak dini adalah suatu keharusan Salah satunya yaitu dengan mengenalkan buku dan membacakan cerita pada anak Membaca merupakan ilmu dasar yang wajib diajarkan dan akan diperlukan nantinya oleh sang anak Sejatinya memperkenalkan buku pada buah hati itu tidak harus menunggu anak dapat membaca Bahkan memperkenalkan buku sejak anak masih bayi dapat menumbuhkan minat baca pada anak Meski pada saat itu anak belum sama sekali bisa membaca Namun dengan melihat buku dan membacakannya setiap hari akan membuat mereka terbiasa Lalu menurut riset dari Fakultas Kedokteran New York University atau NYU Yang berjudul Early Reading Matters Long Term Impacts of Shared Book Reading with Invent and Toddlers on Language and Literacy Outcomes Ditemukan hasil bahwa membaca buku dengan anak yang dimulai sejak bayi Dapat meningkatkan kemampuan mengelola kosa kata dan kemampuan membaca Hingga 4 tahun kemudian sebelum mereka memulai sekolah dasar Penelitian ini dilakukan dengan memonitor 250 pasang ibu dan anak di Amerika Dan pemantauan dimulai sejak anak berusia 6 bulan hingga 4,5 tahun Para peneliti melihat beberapa Para peneliti melihat seberapa baik anak itu dapat memahami kata, huruf, dan membacanya Selain perkembangan anak, para peneliti juga melihat buku Juga melihat jumlah buku yang ada dan kuantitas membaca buku bersama antara ibu dan anak Interasi antara ibu dan anak selama membacakan buku juga diteliti Jadi bukan hanya kuantitasnya saja yang dilihat, namun kualitasnya juga diperhitungkan Ada pun riset yang ditulis oleh Dominic Massero, Prof. Emeritus di bidang Psychology University of California Beliau mengatakan, walaupun kosa kata bisa dikenalkan kepada bayi dengan cara berbicara kepada mereka Namun mengenalkan kata dengan membaca bersama itu jauh lebih efektif Dan menumbuhkan kebiasaan membaca itu lebih baik dijidik sejak kecil Karena saat anak masih kecil, mereka lebih mudah menyerap pemahaman dan dapat mengubah karakter anak sejak kecil Oleh sebab itu, dengan menanamkan berbagai nilai baik pada masa Kanak-kanak khususnya pada masa Golden Age Maka kebiasaan baik tersebut akan dibawa sampai dewasa Dengan menumbuhkan kegemaran membaca sejak dini Pada akhirnya, kegiatan membaca akan terus melekat pada diri anak sebagai kebiasaan Sehingga dia bisa mendapatkan banyak pengetahuan baru dari membaca buku Anak usia dini memiliki memori yang masih segar Sehingga akan lebih mampu menyerap banyak kosa kata Apabila di usianya yang masih dini Ia sudah dibekali dengan berbagai macam pengetahuan Terutama dalam bidang bahasa Maka akan mengembangkan kemampuan lain yang dimiliki oleh sang anak Lalu dari penjelasan tersebut Maka berikut manfaat membaca buku untuk anak sejak dini Yang pertama yaitu dapat mengenal kosa kata dan konsep Membacakan cerita untuk anak bisa menambah kosa kata Dan meningkatkan keterampilan komunikasinya Studi menunjukkan bahwa Anak yang rutin mendengar cerita selama 5 tahun pertama Mampu menyerap sekitar 1,5 juta kosa kata lebih banyak Dibandingkan anak-anak yang tidak dibacakan buku Selain itu Selain menambah kosa kata Membacakan buku juga mampu mengenalkan anak pada konsep cerita Angka, warna, huruf, dan bentuk Serta memberikan informasi tentang apa saja yang ada di sekitar mereka Yang kedua yaitu dapat meningkatkan imajinasi dan kreativitas Rutin membacakan buku untuk anak dapat meningkatkan imajinasi dan merangsang kreativitasnya Kreativitas sangat penting untuk mengembangkan minat dan ide Serta membantu anak mengelola emosi dari sejak dini hingga ketika ia dewasa Kemudian Lalu yang ketiga yaitu Merangsang fungsi otak Nah, semakin sering orang tua membacakan buku anak Maka semakin aktif pula fungsi otaknya Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa Membacakan cerita mampu merangsang bagian otak Yang terhubung dengan kemampuan berbahasa dan pemahaman Manfaat yang keempat yaitu Dapat mengembangkan kemampuan kognitif atau berpikir anak Membacakan buku untuk anak juga dapat mengembangkan kemampuan kognitif anak Hal ini meliputi atensi atau perhatian Perhatian, ingatan, penggunaan kata-kata, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir logis Dan ini tentunya merupakan hal yang sangat penting dalam membantu anak Dalam bersosialisasi Mulai mereka sejak dini hingga saat mereka beranjek dewasa Dan manfaat yang terakhir atau yang kelima yaitu Dapat meningkatkan bonding antara orang tua dan anak Jadi hubungan orang tua dan si kecil akan menjadi lebih dekat secara fisik Maupun emosional dengan membacakan buku Dapat melalui buku gambar yang menarik di dalamnya Anak dapat merasakan kasih sayang dan perhatian orang tua Dari membacakan buku kepada anak Baik, sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh